Tim Gabungan Basarnas, BPBD, dan Relawan Kota Bogor masih melanjutkan pencarian terhadap warga Kebon Kelapa Kota Bogor yang masih tertimbun tanah longsor. Informasinya akan disampaikan Ruth Dio langsung dari lokasi. Dio, bagaimana proses evakuasi warga yang tertimpa tanah longsor hingga saat ini? Selamat siang, Sumi dan juga Pemirsa. Akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat ini mengakibatkan salah satu lokasi atau titik lokasi di Kebon Kelapa Bogor, Jawa Barat ini longsor. Dan tercatat dari pemerintah kota Bogor, kota ini ada sejumlah 32 titik rawan longsor salah satunya, yaitu di Kebon Kelapa. Proses evakuasi atau pencarian korban dari 8 orang korban ini masih kemudian dicari ada 3 orang lainnya yang masih dilakukan proses evakuasi oleh tim gabungan. Dan untuk mengetahui update terbaru terkait dengan 3 korban ini kami akan menanyakan langsung kepada Teofilo Patrocinio selaku Kepala BBBD Kota Bogor. Bapak, selamat siang. Bapak, mungkin bisa dijelaskan untuk proses evakuasi dari 3 korban ini. Apakah harus ditemukan atau seperti apa? Ya, jadi untuk saat ini kita masih melakukan proses evakuasi mulai dari tadi malam sampai jam 2 terakhir Ibu Sima yang kita dapat posisinya meninggal dunia. Tinggal 3 orang lagi, harapan kita mudah-mudahan terakhir sampai sore maksimal karena cuaca di Kota Bogor siang ke sore biasanya cuma hujan besar dan situasi seperti begitu menjadi sangat labil untuk melakukan evakuasi karena berbahaya juga bagi petugas. Dan kondisi saat ini masih berproses baik oleh dari bantuan Pasarnas, kita dari teman-teman BBBD, ada dari Damkar, ada dari Tagana, juga unsur potensi sari yang ada di Kota Bogor. Terkait dengan proses evakuasi Pak, tadi kami juga sempat masuk ke area dalam karena memang kondisinya ini cukup sempit dan menanjak begitu Pak. Bagaimana Pak untuk meminimalisir atau mengupayakan proses evakuasi agar bisa tetap dilakukan Pak? Ya, jadi memang kita diatur bergantian. Kita tunjuk ada yang dituakan di lokasi agar diatur bergantian karena memang posisi manuver di dalam cukup sulit. Dan untuk keselamatan petugas itu sendiri, terlalu baik di dalam, nanti banyak pergerakan takutnya menghambat ataupun kalau ada sesuatu yang bergerak dari atas akan mengalami kesulitan melakukan evakuasi diri petugas itu sendiri. Kira-kira dalam satu proses evakuasi itu ada berapa jumlah tim personil gabungan Pak yang terjun ke lapangan sendiri? Ya, posisi saat ini kita yang di lokasi Gambarjo ini jumlahnya ada 30 orang. Bergantiannya maksimal 5-6 orang di sip bergantian, capek masuk lagi yang baru. Terkait dengan proses evakuasi warga yang berada di sekitar lokasi longsor ini akan diungsikan ke mana dan ada total berapa Pak Jumlah? Ya, jadi untuk mulai dari tadi malam sudah dilakukan pengungsian di apa namanya, yayasan yang ada di jalan Kapten Musli, MP Sidik, I'm on izin. Kapten Musli, MP Sidik ya, MP Sidik. Posisinya ada 41 KK dan ada update terbaru 106 jiwa. Baik, terima kasih Pak Teo untuk waktunya ya Pak ya. Sehat-sehat selalu Pak, tetap berhati-hati dalam bertugas. Dan pemirsa, Sumi dan juga pemirsa memang seperti itulah kondisinya bahwa sampai dengan hari ini proses evakuasi daripada ketiga korban yang masih belum diketahui ini masih terus diupayakan meskipun memang kondisi pencarian korban terdapat kesulitan-kesulitan yang didapatkan karena memang jalan yang cukup sulit dan juga medan yang cukup curang yang didapatkan oleh para petugas yang bertugas di lokasi longsor yaitu di Kelapa II. Sumi. Dio, berapa jumlah warga yang mengungsi saat ini dan bagaimana kondisi di lokasi pengungsian? Ya Sumi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPPD Kota Bogor ada sebanyak 41 kepala keluarga dan di total 106 warga yang diungsikan di Yayasan Danu Gordi. Saat ini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi tempat pengungsian yang jaraknya tidak jauh dari tempat longsor Kelapa II. Seperti inilah kondisinya yang mana mayoritas orang-orang yang tinggal di tempat sementara ini adalah lansia perempuan dan juga anak-anak. Tadi malam Menteri Sosial Indonesia, Bu Tririsma, hari ini juga sempat masuk ke dalam dan sempat melihat kondisinya seperti inilah yang bisa kami gambarkan. Masih diberikan yaitu seperti matras yang digunakan oleh pihak daripada warga sekitar karena memang proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak malam hingga pagi hari ini. Seperti dilihat bahwa memang sesama warga ataupun mayoritas wanita ini juga saling menguatkan begitu karena sampai dengan hari ini memang ada delapan korban yang tercatat diantaranya yaitu empat orang sudah ditemukan, satu orang meninggal dan tiga orang lain ini masih dalam proses evakuasi. Bisa dilihat bahwa memang untuk warga dari RT3, RW2, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat ini masih terus dilakukan pendataan begitu tidak hanya dari pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, Menteri Sosial juga dan pendataan ataupun pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor. Seperti ini juga proses pendataan terlebih daripada Lansia ini juga masih terus dimantapkan, dipantau terus kesehatannya karena memang cuaca yang cukup ekstrim yang berada di kawasan puncak Kota Bogor. Tidak hanya di tempat ini yang kurang lebih dapat mengampung kurang lebih 106 warga dari RT3, RW2, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat ini juga kami juga dapat informasi bahwa juga terdapat dapur umum yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dan juga Kementerian Sosial Indonesia. Dan tadi juga sempat kami tanyakan memang bantuan berupa logistik dan juga pangan sudah mulai berdatangan di lokasi tempat pengungsian yaitu yang berada di Yayasan Danugordi, Kota Bogor, Jawa Barat. Sampai dengan hari ini kami memang masih menunggu update terbaru terkait dengan ketiga korban yang masih dicari keberadaannya karena kesulitan yang didapatkan oleh petugas gabungan seperti jalan yang cukup sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu sepeda motor saja, kemudian jalan yang cukup curam menuju ke bawah dan juga adanya genangan air. Seinformasi yang kami dapatkan juga genangan air ini bukanlah karena akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir, tetapi genangan air dari mata air yang berada di sekitar Kebon Kelapa yang tertimbun oleh tanah longsor yang kemudian menutupi saluran dari mata air itu sehingga saluran air itu pun tidak bisa menampung di dalam penampungan mata air kemudian sampai meluber ke area pemungkian warga dengan ketinggian mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Terima kasih, Rudio. Sudah melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.